Hai, aku Dina dari PT Rancang Rekaruang. Melalui konten belajar arsitektur, akan membahas tentang beberapa desain tangga yang umum ditemui bangunan-bangunan di sekitar kita. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Kalau kalian butuh jasa desain dan konsultasi seputar arsitektur ataupun interior, jangan lupa untuk menghubungi kontak yang ada di bawah ini ya. Tangga merupakan komponen yang penting dari setiap struktur bangunan dengan beberapa lantai. Tangga tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk berpindah dari satu lantai ke lantai berikutnya dengan cara yang mudah. Dalam proyek pembangunan baru atau renovasi, penting untuk mempertimbangkan jenis tangga yang akan digunakan. Tangga dapat dilancang dengan kombinasi yang variatif dari berbagai bentuk dan jenis, agar sesuai dengan ruang, fungsi, serta estetika dari sebuah bangunan. Berbagai jenis arsitektur tangga memberikan daya tarik visual yang berbeda dan juga memiliki kebutuhan ruang yang berbeda juga. Beberapa jenis tangga umum digunakan untuk bangunan rumah, sementara jenis yang lain akan lebih sering muncul di lingkungan komersial dan industri. Yuk intip beberapa tipe tangga berikut ini. Yang pertama yaitu straight stairs atau tangga lurus. Ini merupakan desain tangga yang paling umum dengan menampilkan jalur linier tanpa perubahan arah. Gaya klasik ini biasa digunakan pada aplikasi tangga residensial maupun komersial. Karena desainnya yang sederhana, tangga lurus umumnya paling mudah dibangun. Mereka tidak memerlukan struktur khusus dan juga memungkinkan pemasangan pegangan tangan yang lebih mudah. Karena mudah dibangun, tangga lurus juga terjangkau. Jenis tangga ini memakan lebih banyak ruang linier. Selain itu, tangga lurus tidak memberikan fitur penghalang privasi antara lantai rumah atau bangunan. Yang kedua yaitu tangga L atau quarter turn stairs. Fitur utama tangga ini adalah belokan 90 derajat setelah mendarat. Tangga kemudian berlanjut ke kiri ataupun ke kanan. Sementara, bordes biasanya berada di tengah-tengah tangga atau di dekat salah satu ujung dari tangga tersebut. Tangga seperempat putaran umum digunakan untuk bangunan perumahan dan komersial. Jenis tangga ini umumnya digunakan ketika penyangga dinding berada di salah satu sisi tangga saja. Tangga seperempat putaran lebih menarik secara visual dibandingkan dengan tangga lurus. Jenis ini memakan lebih sedikit ruang dibandingkan dengan tangga lurus dan dapat digunakan di sudut ruangan. Tangga ini juga mudah dinavigasi dan lebih aman daripada tangga lurus. Privacy juga didapatkan karena terdapat penghalang visual antar lantai. Jika tangga berada di dalam dinding, mereka juga dapat membantu mencegah suara merambat antar lantai. Tangga seperempat putaran lebih kompleks dan lebih mahal untuk dibangun. Tangga ini memerlukan struktur pendukung untuk pendaratan dan belokan yang sering dibangun di dinding sekitarnya. Yang ketiga yaitu switchback stairs atau tangga U. Tangga switchback adalah bentuk lain dari tangga lurus yang menampilkan belokan 180 derajat atau bentuk U pada pendaratan yang terletak antara dua tangga paralel. Tangga switchback paling sering digunakan pada gedung dan perkantoran. Tangga ini menarik secara visual dan memakan lebih sedikit ruang linier sehingga lebih mudah untuk masuk ke dalam rencana arsitektur. Tangga switchback lebih sulit dibangun daripada tangga yang lebih sederhana. Putaran 180 derajat dapat mempersulit pemindahan barang yang lebih besar ke atas ataupun ke bawah dengan tangga switchback. Yang keempat yaitu curve stair atau tangga melengkung. Tangga melengkung tidak memiliki landasan melainkan terus mengikuti tikungan pegangan tangga. Tangga melengkung tidak membentuk lingkaran atau spiral. Tangga melengkung cukup elegan dan dianggap tradisional namun mereka juga digunakan dengan desain yang lebih kontemporer. Tangga melengkung sangat sulit dibangun karena bentuknya yang cukup rumit. Bahkan membangun pegangan tangga pun cukup menantang karena kelengkungannya. Karena cukup sulit dibuat, tangga melengkung juga merupakan salah satu jenis tangga termahal. Yang kelima yaitu circular stairs atau tangga memutar. Jika dilihat dari atas, tangga melengkar tampak mengikuti lingkaran dengan pusat kelengkungan tunggal, radius besar, dan lengkungan yang lebih santai. Tangga memutar cukup anggun dan dapat digunakan untuk membuat titik fokus dalam sebuah arsitektural. Langkah-langkah tangga melengkar jauh lebih mudah dinavigasi daripada tangga spiral. Meskipun begitu, tangga melengkar membutuhkan lebih banyak ruang terbuka dan lebih mahal untuk dibangun daripada jenis tangga lainnya. Yang keenam yaitu cantilever stairs atau tangga melayam. Tangga lurus bisa dibuat lebih menarik dengan membuat tangga melayam atau cantilever. Seringkali, tapak tangga dipasang di dinding sehingga struktur penyangga tidak terlihat. Tangga ini digunakan baik di bangunan perumahan atau komersial untuk membuat tampilan modern dan perasaan lebih lega. Tangga jenis ini memberikan lebih banyak daya tarik visual dari ruangan. Sayangnya, tangga ini menghadirkan peluang cedera karena ruang kosong di bawah dan di antara tangga. Langkah dari itu sangat tidak aman untuk digunakan bagi orang tua, anak-anak, terutama jika tidak ada pegangannya. Yang ketujuh yaitu tangga spiral. Tangga spiral biasanya memiliki desain yang kompak dan memiliki satu tiang pusat untuk semua anak tangga yang terpasang. Tangga spiral biasanya digunakan di ruangan kecil seperti rumah pantai, loteng, atau tempat tinggal kecil lainnya, seperti akses menuju mezanai. Keuntungan utama pada tangga spiral adalah desain yang sangat ringkas karena tiang tengah dan bordes menyediakan sebagian besar penopang struktur untuk tangga. Pemasangan umumnya lebih mudah daripada jenis tangga lainnya. Akan tetapi, tapak tangga spiral yang sempit hanya dapat dilewati oleh satu orang saja. Nah, itu dia beberapa tipe tangga yang umum digunakan pada bangunan-bangunan di sekitar kita. Kira-kira kalian mau punya rumah dengan tangga seperti apa nih? Yuk, bantu komen di bawah ya. Saya Dina, pamit undur diri dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.